hai 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 hey tell you kembali lagi bersama saya ajik utama putrada saya adalah dosen pengampus sistem digital ini adalah pertemuan ketiga kita yaitu floating point dalam video ketiga kita akan membahas mengenai floating point format IEEE 754 simak terus Oke jadi dalam pertemuan sebelumnya kita betulah membahas tentang normalisasi bentuk normal dari bilangan binar adalah seperti ini seperti 4 contoh ini Nah kalau misalnya kita lihat apa yang sama dari semua bilangan ini kalau misalnya kita lihat 1,10 kali 2 pangkat 2 dan seterusnya yang sama adalah semuanya sama-sama mempunyai satu koma satu koma sekian nah misalnya ini jadi kalau misalnya kita punya bilangan koma semuanya mempunyai nilai satu pemastian nah terus apa lagi di belakang komanya semuanya beragam nah cuman di sini sama lagi dua kali dua kali dua kali dua kali nah kalau misalnya dalam setiap bilangan apapun nilainya pasti minus atau positif satu koma dan sekian lalu disesual dengan kali dua pangkat sesuatu berarti pada saat menyimpan nilai nah ini satu koma dan kali duanya tidak perlu disimpan karena sudah pasti nilai sekian jadi yang disimpan adalah selain satu koma dan selain kali dua nah itu apa jadi kalau misalnya bagian ini dan bagian ini tidak disimpan di dalam suatu komputer untuk menyimpan pecahan binar maka yang disimpan adalah yang selain itu berarti ada tiga hal yang disimpan di dalam suatu komputer jika ada nilai pecahan binar yang pertama adalah ini yaitu tanda minus di depannya bisa juga tanda positif kemudian ini yaitu nilai yang ada di belakang satu koma kemudian ini yaitu pangkat dari dua kali nah berarti tiga komponen ini disimpan dalam komputer jika ada nilai pecahan masing-masing komponen ini mempunyai nama ini dinamakan dengan S atau sign ini dinamakan dengan F atau fraction dan ini dinamakan dengan E atau exponent jadi tadi S itu adalah sign atau tanda minus positif F itu fraction yaitu nilai di belakang koma dan E itu exponent atau pangkatnya ketiga nilai ini disimpan di dalam komputer gimana cara menyimpannya formatnya itu namanya floating point nah ini ini adalah format penyimpanan suatu bentuk normal dari bilangan koma nah floating point itu ada beberapa jenis misalnya pdp11 yang kita pakai di dalam kuliah ini namanya adalah floating point dengan format IEEE atau IEEE E 754 nah ini adalah IEEE itu adalah organisasinya organisasi elektro dan informatika jadi semua standar itu diuruskan oleh IEEE ini adalah organisasi internasional kode 754 itu adalah kode khusus untuk mengurus standar tentang format penyimpanan floating point yang terdiri dari S, F, dan E saya kira itu adalah akhir dari video 4 dalam video ini kita berhasil membahas tentang 3 komponen dari floating point yaitu S, E, dan F dalam video berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menyimpan suatu nilai binar menjadi nilai floating point terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa selamat menikmati